Apa namanya, berkaitan sama yang namanya materi kita hari ini mengenai creating long-term loyalty relationships. Kenapa itu saya bilang bakalan penting? Karena pada akhirnya, bagaimana kita menciptakan suatu hubungan jangka panjang kepada si customer kita adalah di saat kita selalu bisa memberikan apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan dia. Bukan hanya produk, tapi inovasi-inovasi yang lain-lain di dalam layanan kita, cara menyampaikan, dan sebagainya. Makanya, creating long-term loyalty relationships menjadi salah satu inti daripada kerjaan sebagai seorang marketer. Gimana caranya aku bisa mendapatkan perhatian si customer kita? Bagaimana caranya supaya dia itu kembali membeli? Dan bagaimana caranya dia itu tidak beralih ke merek yang lain, brand yang lain, kayak pesaing kita, kompetitor kita. Karena itulah urusan si seseorang marketer itu. Bukan hanya sales. Di dalam materi kita hari ini, kalian akan belajar what are customer value, what are customer satisfaction, what are customer loyalty, dan bagaimana sebenarnya suatu perusahaan atau bisnis bisa mendeliver itu atau memberikan hal-hal itu. Memberikan nilai, memberikan kepuasan, memberikan loyalitas. Jadi loyalitas itu bukan hanya soal si customer itu loyal kepada brand kita. Tapi kita sebagai si bisnis, sebagai si perusahaan, juga loyal kepada mereka dengan cara apa? Memenuhi apa yang mereka ekspektasikan. Yang mereka perlukan. Seperti itu. Oh, tunggu ya. Saya mau lihat dulu. Oh ya, udah. Saya takut tadi rupa yang belum ter-record atau gimana. Yang kedua adalah, what is the lifetime value of customer? Makanya ini tadi berkaitan kenapa saya harus memberikan kalian apa sih siklus hidup produk itu sendiri atau produk life cycle itu. Karena bakalan berkaitan sama yang namanya lifetime value of customer itu sendiri. Kalian harus mengetahui juga nilai daripada si customer itu seberapa panjang. Dan bagaimana sebenarnya seorang marketer, kita sebagai seorang marketer itu bisa memaksimalkan itu. Bukan kita peras si pelanggan, tapi bagaimana kita menciptakan suatu hubungan yang saling menguntungkan supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan kita juga mendapatkan pendapatan yang kita inginkan juga. Baru yang ketiga, how can companies attract and retain? Itu yang tadi saya bilang. Bagaimana kita harus bisa memikat si pelanggan. Bagaimana dia terakhirnya itu retain kepada kita. Retain itu supaya dikembali lagi. Beli lagi, beli lagi, beli lagi. Datang lagi, datang lagi. Kita kan nggak ingin seorang pelanggan itu hanya sekali datang, besok-besoknya nggak pernah. Kan maunya konsisten mereka itu belanja sama kita. Konsisten setiap hari dia beli makan siangnya sama kita. Konsisten dia setiap pagi itu beli kopi sama kita. Itu yang kita inginkan. Lawannya adalah yang namanya churn. Di saat si pelanggan kita itu lari ke orang lain. Itu tidak kita inginkan. Baru, how do customers new capabilities affect the way companies conduct their marketing? Jadi ini berkaitan sama yang namanya perilaku konsumen itu tadi. Kita tahu sendiri kan, kayak tadi yang saya bilang di pembuka. Seorang customer itu, dulu perilakunya sangat berbeda dengan perilaku yang sekarang. Anak-anak milenial sekarang, seperti yang tadi saya bilang, terhadap suatu produk, loyalitas terhadap suatu produk itu, berkurang jauh dibandingkan sama pendahulunya, orang tua kalian. Yang seumuran saya, atau justru yang lebih tua lagi. Mereka terhadap satu merek tertentu, udah itu terus. Coba kalian ingat, kalau orang tua kalian misalnya lagi masak. Kenapa mereka selalu beli minyak goreng yang sama? Kenapa mereka selalu beli mentega yang sama? Kenapa selalu beli, misalnya, indomie, bukan super mie, atau yang lain. Misalnya seperti itu. Pasti kalian pernah merasakan hal yang seperti, kenapa orang tua aku selalu pakai merek goreng ini ya. Mungkin secara sadar atau tidak. Karena itu. Tapi sekarang ini, dengan banyaknya pilihan, dengan banyak kompetitor, dengan lebih sedikit umur life cycle produk itu, kita lihat, kayak handphone. Belum satu tahun, handphone yang baru. Setengah tahun, enam bulan berikutnya sudah ada keluaran handphone yang baru lain. Karena life cycle-nya itu lebih pendek dibandingkan sama kita dulu. Aku masih ingat, pas pertama sekali aku beli handphone. Itu Sony dulu. Sony T18. Di Sony T18 ini saya beli, sudah mengumpulkan duit sendiri, hasil dari ngewasit sana-sini, waktu itu pertandingan-pertandingan basket. Terakhir yang bisa mendapatkan itu. Handphone itu berhasil bertahan selama tiga tahun. Karena life cycle suatu produk atau handphone yang baru itu tidak secepat sekarang. Sekarang ini, iPhone 12 sudah keluar, nanti tiba-tiba iPhone 13 tidak sampai setahun sudah keluar juga. Atau pesaing mereka sudah keluar yang sama. Nanti pesaing yang lain juga mengeluarkan hal yang baru lagi dan sebagainya. Cepat sekali. Belum semua fungsi kita maksimalkan. Rupanya sudah keluar yang baru. Jadi life cycle juga sudah sangat cepat. Makanya tadi saya tanya kepada kalian, apa sih sebenarnya perbedaan antara marketing zaman sekarang dengan marketing zaman dahulu. Sekarang itu betul-betul customer-centered companies. Jadi betul-betul berhubungan dengan si customer-nya itu bagaimana. Sangat berpusat kepada si customer-nya. Jadi pada akhirnya kan kita memang si suatu perusahaan atau suatu bisnis itu bakal sangat bergantung kepada bagaimana atau sekuat apa sih sebenarnya loyalitas si customer-nya itu. makanya customer-relationships atau customer-centered itu bakal sangat penting. Bukan bicara soal produknya. Bukan bicara soal produk apa sih yang diberikan oleh si perusahaan itu atau si bisnis itu. Bukan hanya produk. Jadi mereka itu sekarang ini company-company atau perusahaan-perusahaan atau bisnis yang sukses. Mereka bukan perusahaan pada hanya produknya saja. Tapi bagaimana produk itu memang memenuhi customer-nya. Kebutuhan si customer-nya. Bagaimana kita bisa memarketnya itu dengan sedemikian rupa. Bukan berdasarkan menginovasikan si produknya saja. Ini juga semalam sebenarnya. Semalam itu saya bicara sama istri saya. Dia lagi kebingungan soal. Karena kan kita tahu bisnis selama pandemi ini juga lagi berkurang. Dalam arti kata, tidak banyak yang datang. Di situ kita tidak boleh menyerah. Di situ seharusnya kita berinovasi. Saya bilang seperti ini sama istri saya. Inovasi itu bukan berarti kita menginovasikan hanya produk. Bukan hanya, oke, misalnya treat. Kami kan buka klinik kecantikan. Soal peralatan kulit dan rambut dan sebagainya. Bukan soal hanya produk yang kita bisa berikan kepada mereka. Krim-nya atau sampo-nya atau apapun yang berkaitan sama kecantikan dan peralatan kulit. Bukan hanya situs saja. Bukan hanya produk engineering-nya. Tapi market engineering-nya maksudnya apa? Maksudnya si pasar, si customer kita, sebenarnya dia butuhnya itu apa? Kalau misalnya kayak gini, saya cerita sama istri saya. Kalau misalnya mereka sudah suka sama peralatan kita. Tapi gara-gara pandemi, mereka itu takut datang dan sebagainya. Ada ketakutan untuk dapat keperalatan. Oke, kira-kira apa yang bisa kita berikan? Nah itu. Kita lihat ada masalah yang mereka hadapi. Lalu itu yang coba kita perbaiki. Oh, bisa saja mungkin lakukan treatment, datang langsung ke rumah. Misalnya seperti itu. Atau apapun. Jadi bukan hanya soal produknya itu yang di-engineer atau di-fokuskan. Tapi cara-cara proses kita untuk mencapai si customer itu. Atau dia rupanya, aduh aku nggak mau pakai uang cash lagi, uang cash joro. Oke, berarti inovasikan cara pembayaran. Mau pakai OVO, mau pakai mesin gese, apa yang orang rupanya nggak mau bersentuhan dan sebagainya. Oke, itu. Banyak cara-caranya. Nah itu makanya kita harus lebih kepada customer center companies. Nah sini yang paling utama, apalagi di zaman sekarang, adalah soal teknologi. Teknologi itu bakalan mempunyai peran yang sangat tinggi di dalam apapun bidang di dalam perusahaan tersebut. Bukan hanya soal marketing saja. Makanya di dalam perusahaan itu bakalan harus tahu, oke, bagaimana yang bisa kita offer atau berikan pelayanan yang bakalan memuaskan si customer dengan cara-cara membangun yang namanya customer relationship dan customer loyalty itu sendiri. Itulah makanya kita masuk kepada yang namanya building customer value, satisfaction, and loyalty itu sendiri. Nah, selalu, ini kan selalu kita tahu, selalu ada dua sisi di dalam setiap cerita. There are always two sides of every story. Jadi, ada dua sisi melihat dari mana datanya profit bagi sebuah perusahaan. Jadi, pendapatan, mendapatkan pendapatan dari sisi mana. Manager biasanya, kalau secara tradisional, dia bakalan lihat di gambar yang A ini. Traditional Organization Chart. Dia bakalan lihat dari top management itu. Top managementnya maunya apa? Oh, maunya banyak penjualan. Oke, dari semua hal itu, dia masukkan ke dalam middle management. Dia bilang, eh, middle management, aku butuh banyak penjualan ya bulan ini. Oke. Setelah itu, middle management bakalan bilang, frontline people, eh, kalian nanti cari ya orang paling banyak. Baru nanti dicari lah customer-customernya. Kayak gitulah cara marketingnya dulu. Apa yang diinginkan si top managementnya? Nah, sekarang, modern customer orientation organization chart yang bakalan dilihat lebih adalah si customer-nya. Itu duluan yang dilihat. Jadi, successful marketing companies yang sekarang ini berhasil, dia melihat dari sisi si customer-nya dulu. Mereka tahu bahwasannya, mereka itu sangat penting. Lalu, yang next-nya yang penting, ada si frontlinernya. Kenapa mereka penting? Seharusnya manajer yang paling atas, lapak paling penting. Enggak, si frontliner ini. Kenapa? Mereka ketemu langsung sama si customer. Mereka lah yang sebenarnya tahu perilaku-perilaku si customer-nya. Oh, si A pengennya seperti ini, si B pengennya seperti ini, si C maunya seperti ini, si D datangnya setiap hari ini, dan sebagainya. Mereka yang tahu. Si top management mana tahu, si middle management mana tahu. Mereka kan duduk di atas, lihat ke bawah. Enggak disentuhnya customer itu. Lalu, baru si middle management-nya. Baru. Jadi, si middle management itu seharusnya dia men-support apa yang diperlukan oleh si frontliner itu. Si frontliner bilang si apa, dia sukanya dilayani di antara jam sekitar. jam sekian sampai jam sekian. Oke. Berarti middle management bakal memprogram hal tersebut. Oke. Harus seperti ini. Baru nanti dimasukkan ke dalam si top management. Kalau kita lihat dari gambar itu sendiri, kan sisi kiri dan kanan itu tetap ada customer. Antara frontliner, middle management, sama top management tetap ada customer itu. Itu mengibaratkan apa? Itu mengibaratkan seharusnya, guys, bukan hanya si frontliner saja yang mengetahui siapa si customer atau si pelanggan. Tapi si middle management juga harus mengenali. Apalagi si top management-nya. Dari situlah suksesnya sebuah perusahaan di jaman yang sekarang. Kalau kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di dunia, Amazon, Google, Facebook, dan sebagainya. Mereka selalu berorientasi kepada si customer. Mereka tahu si customer mereka itu siapa. Dan apa yang mereka minati. Apa yang mereka inginkan. Butuhkan. Karena sekarang memang kayak gitu cara orang lakukan marketing. Ditambah, yang tadi saya bilang. Lahirnya atau pesatnya perkembangan teknologi bakalan cepat sekali kita bisa melihat apa sih yang diinginkan oleh si customer. Dengan seketika misalnya, baik itu buruk atau baik. Apa sih katakan. Baik itu dari sisi yang baik atau yang sisi buruk. Misalnya kan. Dia dapat pelayanan baik atau pelayanan buruk. Itu cepat sekali tersebar ke dalam dunia maya. Di sharing. Kenapa gara-gara teknologi itu? Makanya hati-hati di saat kita lakukan yang namanya marketing. Nggak sembarangan bisa kita. Udah, yuk kita lakukan ini. Tanpa kita tahu reaksi mereka itu bakalan seperti apa ya. Seperti itu guys. Nah, ada yang mau ditanya sampai sekarang guys? Oke ya. Nah, dari kemarin kan kita bicara soal yang selalu namanya value. Apa sih Pak sebenarnya value itu? Mungkin itu bakalan jadi suatu pertanyaan yang selalu-selalu terpikirkan oleh kalian. Value itu sebenarnya maksudnya apa? Kenapa selalu itu yang dibilang sama Pak Daniel? Namanya selalu itu yang bakalan, bukan selain saya mungkin, nanti bakalan semua orang mungkin, kalau kalian di jaman sekarang selalu bilang value, value, value. Nilai tambah, nilai tambah. Customer perceived value. Itu apa maksudnya? Jadi, bagaimana customer akhirnya membuat pilihan? Kita harus tahu bagaimana sebenarnya seorang customer itu memilih suatu barang. Memilih beli atau tidak. Memilih untuk berganti merek atau tidak. Kalau kita lihat dari sisi si customer, si pelanggan, mereka bakalan lihat, mereka bakalan lihat, mereka seharusnya menjadi value maximizer. Mereka sekarang ini, zaman sekarang, mereka betul-betul berpusat kepada yang namanya value atau nilai tambah itu. Mau nilai tambah itu soal cost, mau nilai tambah itu soal pengetahuan, mobilitas, atau income, dan sebagainya. Mereka akan memilih itu. Mereka akan selalu memilih mana yang bakalan memberikan aku benefit yang paling besar. Mana yang bakalan memberikan aku harga yang paling sesuai bagi aku, memberikan value yang paling besar bagi aku. Jadi, bukan harga yang paling rendah. Kadang banyak pelanggan juga bukan soal mahal atau murahnya suatu barang, tapi bagaimana value itu terhadap kehidupan sosial dia, misalnya. Makanya bisa kita lihat di gambar yang di samping ini soal customer price value. Dari mana datangnya? Customer price value, nilai tambah persepsi si customer itu, itu datang dari dua hal. Yang pertama soal benefitnya. Yang satu lagi soal customer cost-nya, biaya yang dikeluarkannya. Jadi, kalau benefit, pasti bicara soal yang namanya product benefit itu sendiri. Atau keuntungan daripada si produk itu. Apa yang dia dapatkan? Baru ada service benefit-nya. Produk itu setelah dia pakai, ada nggak layanan ekstra setelah itu? Kalau misalnya ada kerusakan, kalau misalnya dia ingin update, dan sebagainya. Susah nggak menghubungi call center-nya, dan sebagainya. Itu services, layanannya. Itu bakalan dilihatnya. Baru soal personal benefit bagi diri dia sendiri, gunanya apa produk tersebut. Sampai kepada yang tadi saya bilang soal social benefit itu sendiri. Image dia, di saat dia memakai iPhone, itu bagaimana? Jadi, hal itu yang bakalnya namanya total customer benefit. Dia melihat dari satu sisi. Itu baru satu sisi. Satu sisi lainnya adalah total customer cost. Di saat dia melihat sisi harga, berapa sebenarnya nilai daripada harga produk tersebut. Makanya monetary cost. Time cost. Untuk mendapatkan barang tersebut, berapa lama bisa langsung kah? Bisa dua, tiga hari kah? Bisa seminggu? Berapa lama dia bisa mendapatkan barang tersebut? Kalau misalnya dia butuhkannya langsung, dia kan bakal mencari orang atau bisnis yang bisa memberikannya itu secara langsung hari itu juga. Time cost. Lalu energy cost. Seberapa susah effort dia, usaha dia untuk mendapatkan barang tersebut. Kadang-kadang kita suka frustasi juga ya, kalau misalnya kita lagi belanja online, tapi ribet kali, harus kesini lagi, kesini lagi, harus sini, harus isi ini, segala macam. Itu energi kan. Habis-habis tenaga juga nggak bakalan suka si customer. Baru secara psikologi. Itu bakalan dipertimbangkan dia. Apakah kalau misalnya aku beli ini, aku besoknya, atau nanti malam, masih bisa makan nggak ya? Seperti itu. Jadi nggak sembarangan nih guys. Seorang customer membeli suatu barang, itu harus kita kenali. Setidaknya ada di dua sisi ini, persi value dia. Yang dia anggap bakalan benefit kepada dia, dan dia anggap secara harga, ini worth it nggak sih, aku beli atau nggak? Seperti itu. Customer perceived value itu sendiri, adalah perbedaan antara perspektif customer evaluation, dari semua benefit dan cost. Jadi, customer perceived value itu sendiri, adalah di saat dia sudah mengevaluasi ini semua tadi. Total customer benefit dia, dan total customer cost dia. Dia analisa, dibandingkannya dengan kompetitornya, alternatif-alternatifnya. Lalu dari situlah baru dia bisa, oke, aku milih untuk beli. Jadi nggak hanya sekedar, kalau selama ini mungkin kan kita kan, kalau misalnya beli suatu barang, nggak kita sadari, kita hanya, oke, aku mau itulah. Aku mau baju itu, aku mau sepatu Nike Air Jordan yang baru itulah. tapi kalau misalnya kita pelajari, kita selidiki, ada nilai-nilai tertentu yang mendorong, kenapa dia membeli Air Jordan yang baru itu. Jadi, tadi kan kita bicara soal total customer benefit, jadi dia berbicara soal bagaimana value itu, betul-betul mendukung yang namanya benefit si customer. Dari produk, servis, people, dan sebagainya. Tadi sudah kita bahas. Terus total cost, customer cost itu, soal pricing-nya, mengevaluasi cost-nya itu sendiri, biaya itu sendiri. baik monetary cost, sorry, energi, sampai kepada psychological cost itu sendiri. Itu tadi kita sudah bahas. Nah, setelah itu kan tadi saya bilang, supaya kita mengetahui betul, customer perceived value-nya itu bermanfaat bagi kita, itu harus diapain? Di analisis. Haruskan analisis betul-betul, customer value-nya. Jadi seorang manajer itu bakalan menganalisis nilai pelanggannya untuk mengungkapkan apa? Kekuatan dan kelemahan si perusahaan. Jadi kalau di saat kita bertanya kepada si customer, apa yang membuat dia suka, apa yang membuat dia itu memilih kita, atau justru apa yang tidak. Kenapa dia nggak mau beli barang ini? Kita tanya. Dari situlah si manajer baru bisa menganalisis, oke, kita harus perbaiki. A, harus perbaiki. B, atau C. Kita harus perbaiki si produk ini, atau harus kita perbaiki image si produk ini, atau apapun. Berdasarkan analisa itu. Karena ingat, yang penting adalah si customer value-nya, perceived value-nya, apa yang dipikirkan oleh si customer mengenai produk yang kita berikan kepada dia, mau barang atau auto-service. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, identify the major attributes and benefits that the customer is selling. Apa yang sebenarnya, yang dinilai sama si customer, si pelanggan, yang menjadi hal paling utama bagi dia, yang bermanfaat. harus bisa kita identifikasi. Jangan hanya sekedar kita menebak, oh iya, kayaknya, ini salah nih, kalau misalnya kita menganalisa, ada kata-kata yang pertama orang bilang, kayaknya dia suka karena ini kopi yang manis. Kayaknya itu udah salah. Seharusnya, bunyi seperti ini. Oke, berdasarkan data yang aku kumpulkan, berarti memang itu kita analisa. Tapi kalau kita hanya nebak-nebak, ah, kayaknya, senyum dia. Pahal senyum bukan gara-gara kopinya, tapi gara-gara kawannya lagi melawak atau apa. Misalnya seperti itu. Nggak bisa gara-gara kayaknya itu menjadi dasar suatu analisis. Analisis harus berdasarkan data. Makanya dikumpulkan. Itu terakhir ini berhubung dengan nomor dua. Assess the quantitative importance. Jadi harus kita tingkatkan, attribute sama benefit yang bernilai bagi si customer. Makanya harus ada angkanya, harus ada datanya. Misalnya data antara ranking satu, atau nilai satu sampai lima. Lima yang paling tinggi, minatnya satu yang paling rendah. Dikuantitatifkan, diangkakan dia. Benefit atau nilai yang kita berikan itu, apakah di nilai yang mana dia? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dari situlah baru kita bisa lihat, oh iya, rupanya yang kita berikan sama si customer ini kurang memuaskan. Tidak suka dia dengan warnanya. Atau tidak suka dia dengan rasanya. Pahit kali rupanya. Kopinya. Assess the quantitative importance. Baru nomor tiga, assess the companies and competitors' performance. Nah, ini juga penting, guys. Performa daripada perusahaan kita, bisnis kita, itu harus kita analisa. Apakah kita capai tidak targetnya? Atau berapa penjualan bulan ini? Pendapatan bulan ini? Dibandingkan sama bulan lalu, dan sebagainya. Performanya. Selain kita, komputer kita juga harus kita lihat. Mereka lakukan apa ya? Mereka juga sama nggak mendapatkan masalah dengan kita. Atau justru mereka lebih baik. Kalau mereka lebih baik, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka berhasil, kita tidak. Assess the company's competitors' performance. Ini kayaknya typo aku buatnya dua kali. Tiga sama empat. Jadi nanti aku perbaiki ya, guys. Nomor empat. Nomor empat seharusnya adalah memonitor customer values over time. Jadi memonitor apa yang menjadi penting bagi si customer dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, produk life cycle, suatu produk jaman sekarang itu sangat pendek. Dengan kata lain, keinginan dan kebutuhan si customer kita sendiri juga bisa berubah sewaktu-waktu. Itu juga sudah dibuktikan karena tingkat orang-orang milenial dan di bawahnya, tingkat loyalitas dia terhadap suatu merek juga tidak sebesar yang dulu. Makanya kita harus selalu memonitor si customer kita itu memvalue apa. Menilai yang berharga bagi dia itu bagaimana dan apa. jangan-jangan sekarang ini yang lagi musim kopi susu aren misalnya kan, nanti di bulan depan rupanya nggak itu lagi. Rupanya kopi pandan misalnya seperti itu. Atau sekarang, rupanya gula aren pun jahat bagi tubuh kita. Misalnya kayak jemping hidup sehat. Kita pokoknya cuma kopi hitam aja lah. bisa aja berubah. Makanya itu harus selalu kita coba monitor. Nah itulah makanya harus terlalu terjadi yang namanya customer value analysis. Delivering high customer value itu dengan cara konsumers have varying degrees of loyalty to specific brands, stores, and companies. Kenapa ini terjadi? Karena itu tadi ya, perubahan zaman juga sendiri. Konsumers mempunyai tingkat loyalitas yang berbeda-beda terhadap brand-brand yang berbeda-beda, terhadap toko-toko yang berbeda-beda, terhadap produk yang berbeda-beda juga. Macam-macam sekarang perilaku konsumen. Ada yang memang betul-betul hanya mau branded doang, branded yang high class, yang lainnya nggak mau. Ada yang betul-betul lebih rinci lagi, branded high class tapi satu merek tertentu. Misalnya, aku nggak mau pakai selain Gucci. Ada. Ada juga orang yang sanggup seperti itu juga, tapi dia suka berbagai variasi merek. Mau yang high class sampai yang middle class ke bawah pun dia suka. Tergantung sama fungsionalnya itu bagaimana. Nah itu lagi. Berbeda lagi nanti kita bicara. Makanya harus dari sisi banyak hal kita bisa baru meningkatkan yang namanya loyalitas. Nah, loyalty itu sendiri didefinisikan sebagai a deeply held commitment to rebuy and repatternize a preferred product or services. Jadi intinya ya, loyalitas itu bukan hanya berujung terhadap pembelian yang terus menerus. Bukan hanya retaining di situ saja. Tapi bagaimana pada akhirnya dia menjadi suatu agen pemasaran kita secara tidak langsung. Dia bercerita tentang produk yang dia beli, kegunaannya, yang dia sukai, dan sebagainya. Dicerita kepada saudaranya, temannya, sanak familinya, dan sebagainya. Diceritakannya itu terus menerus. Tanpa kita suruh. Itu loyalitas. Itu yang meng-influence orang-orang lain nanti terakhir membeli. Seperti ini. Nah, pada akhirnya guys, kalau misalnya kita bicara soal loyalitas, loyalitas itu tidak pernah luput dari yang namanya satisfaction. Total customer satisfaction. Satisfaction itu terjadi, atau definisinya adalah is a person's feelings of pleasure or disappointment. Hasil daripada di saat dia membandingkan suatu produk atau servis terhadap performa produk dan servis itu sendiri. ekspektasi dia itu apa? Sesuai tidak. Jadi, jika kinerja atau pengalaman tidak sesuai harapan, makanya dia itu bukan satisfied, tersatisfy, tapi dia dissatisfy. Tidak tersatisfaks, tidak puas, tidak tersatisfaks. Tidak puas dia dengan produk atau servis yang dia dapatkan itu. itu berkaitan sama pengalaman dia memakai produk tersebut, mendapatkan produk tersebut, layanan tersebut. Dia bakal membandingkan dengan apa sih informasi yang dia dapatkan dari si perusahaan. Misalnya dia bilang, ini kopi paling enak sedunia, dia bilang kayak gitu kan. Perceive value-nya di situ. Dia kan berekspektasi, oh, ini berarti sekali aku minum, wah ini bakalan enak kali. Pas saat dia minum, dapat enggak itu? Makanya ini juga hati-hati, guys. Di saat kalian menjadi seorang marketer, hati-hati juga menggunakan kata-kata terbaik, paling enak, dan segalanya. Karena ini bakalan menjadi bandingan si customer kita. Di saat rupanya kita bilang, ini paling enak loh, sedunia. Itu kan udah beri kali ya. Paling enak loh, mie goreng ini sedunia. Begitu dicobanya, ekspektasi dia itu langsung kayak yang, wah ini bakalan ngiler kali aku makannya. Rupanya pas dia makan hambar. Udah dijamin dia enggak akan pernah kembali lagi. Makanya hati-hati. Satisfaction seorang customer itu jauh lebih penting daripada appreciate value-nya itu nanti. Karena itu akan mendorong ke situ. Di saat dia tidak puas, apa yang terjadi? Dia bakalan cerita ke orang lain. Yang ke situ. Nggak enak mie gorengnya. Dan itu bakalan berlipat, berlipat, berlipat. Orang yang tidak puas akan bercerita sepuluh kali lipat lebih banyak dibandingkan sama orang yang puas. Bahaya kan? Berarti sepuluh orang yang puas, pasti ada seatus orang yang lainnya yang tidak puas. Makanya hati-hati di saat menjadi seorang marketer atau lakukan suatu program marketing, jangan selalu bilang, oh kami yang paling hebat. sepuluh orang yang lainnya. Enggak. Enggak ada perusahaan yang raksasa yang bilang dia itu yang paling nomor, yang paling hebat, paling-paling-paling jarang. Bukan itu yang dia marketkan atau dia pasarkan. Tapi yang dipasarkannya apa? Dipasarkannya apa? Value-nya dia langsung. Untuk itu juga, karena kita bicara soal satisfaction, kita harus tahu bagaimana memonitor satisfaction itu sendiri. Banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa baik mereka memperlakukan si pelanggan. Mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk kepuasan itu sendiri. Sehingga di saat dia bisa mengidentifikasi itu, dia mengubah hal tersebut dan untuk operasi dan pemasaran itu sendiri. Untuk keuntungan situ. Oh rupanya, rupanya terlalu lama antriannya. Oke, rubah cara operasinya. Membuat kopinya. Oke, jangan satu orang, dua orang. Misalnya seperti itu. Lalu ubah pemasarannya. Jadi, dengan cara pengumpulan data-data itu baru dia ubah. Bukan berdasarkan, oh ini penjualanku nurun nih. Enggak dia analisa kenapa, langsung dia ubah segala macam. Tanpa dia analisa. Itu salah. Nah, untuk itu juga, kita harus mengetahui apa saja sih measurement techniques. Nah, biasanya banyak orang melakukan survei. Periodic survei. Untuk mengetahui si customer itu tingkat kepuasan dia terhadap apa yang kita berikan. Itu sudah sesuai atau tidak. Apa sih yang dia harapkan? Apa sih yang tidak diharapkannya lagi? Apa sih yang ingin dia mungkin dapat lebih dan sebagainya. Makanya itu, di sini dibilang, overall satisfaction directly and ask additional questions to measure repurchase intentions. Repurchase intentions. Itu inti daripada melakukan survei, guys. Bukan hanya sekedar kita dapat-dapatkan data saja. Kita dapat data, tapi data itu kita ngapain-ngapain untuk apa. Data yang kita kumpulkan, kenapa dia suka ini, A, B, C, kenapa dia ekspektasi yang begini atau apa yang dia tidak sukai, itu yang harus kita ubah supaya bisa lebih baik, supaya dia terakhirnya repurchase, beli kembali. Atau setidaknya, intensi dia untuk beli kembali itu ada. Walaupun dia mendapatkan pengalaman buruk, tapi karena kita dengarkan dia dan kita ubah, mereka, oh, mereka sudah tidak seperti itu lagi. Oh, kopinya sudah tidak kemanisan lagi. Sekarang sudah lebih terasa kopinya daripada hanya susunya doang. Misalnya seperti itu. Itu akan mendorong mereka, oke, aku bakalan duduk lagi. Walaupun dia mendapatkan pengalaman buruk mungkin di kesempatan yang dahulu. Baru yang kedua, memonitor influence of customer satisfaction. Jadi kita betul-betul harus mengetahui betul apa sih yang membuat mereka to satisfy dan apa yang sebenarnya tidak mereka sukai. Karena tadi yang saya bilang, perbandingan itu 1 banding 10. Atau justru mungkin sekarang, karena sangking kecilnya dunia, kan itu kemana kita bahaskan, kecilnya dunia membuat orang bisa bercerita yang hal yang buruk atau pengalaman buruk dia itu jauh lebih banyak ketimbang hal yang baik. Karena internet mengelau kita lakukan hal itu. spread both good and bad word of mouth. bukan terhadap hanya teman-teman dekat dia dan sanak familinya. Tapi ke seluruh dunia. Begitu dia posting di Instagram stories, ah, kopi, ah, rupanya jelek kali pelayanannya. Sudah booming itu. Viral tiba-tiba. Makanya harus kita lihat, selalu harus kita monitor customer satisfaction itu tingkatin berapa. Makanya banyak orang kan kalau misalnya salah satu supaya mereka mengetahui atau menjaga hubungan customer itu adalah dengan, oke, beri dong komen di bawah tentang layannya atau berikanlah reviewnya. Kayak di Tokopedia kan sering atau di Gojek kan sering juga. Ada hal-hal seperti itu. supaya apa itu mengumpulkan data-data itu tadi, guys. Nah, yang diharapkannya apa? Ya ini, product and service quality yang berkualitas. Satisfaction will also depend on product and service quality. Bakalan sangat berperan terutama terhadap yang namanya kualitas si product atau si service itu sendiri. Itu lahirnya satisfaction. Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau layanan yang menghasilkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau ditersirat. Jadi, kayak tadi saya bilang, makanya hati-hati terhadap apa yang kita utarakan mengenai produk kita atau bisnis kita. kalau kita bilang, oke, kita yang terbaik atau yang paling ini, paling itu, dan sebagainya. Oke, tunjukkan itu benar atau tidak. Jangan sampai rupanya bukan itu. Aduh, gawat. Total quality is everyone's job. Semua lini, bukan hanya soal si marketernya atau si pemasarannya saja. Sama halnya dengan marketing itu juga bukan hanya tugas orang-orang bagian marketing. Tapi juga orang finance perlu juga melakukan kegiatan marketingnya. Word of mouth-nya bercerita soal produk dia sendiri dan sebagainya. Kalau misalnya kalian, Pak, kalau misalnya di startup, kayak mana? Sama. Justru lebih mudah di startup. Semua orang berperan. Jadi pada akhirnya bisa tahu kita yang sebuah perusahaan betul-betul tahu yang mana sih customer kita yang paling utama. Gimana caranya membantu si marketer? Mereka pertama, mereka dengan benar mengidentifikasi kebutuhan dan perasyaratan si pelanggan. Kita harus mengetahui apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka. Jadi bukan peranan si marketernya saja, tapi peranan orang-orang di keseluruhan lini bisnis itu sendiri. Lalu membantu dengan cara apa? Mereka mengkomunikasikan harapan pelanggan dengan benar kepada si bisanya produk. Kalau kalian misalnya produknya misalnya burger misalnya kan? Bukan tugas bukan hanya tugas si tukang masak burgernya yang harus mengetahui apa yang diinginkan oleh si pelanggan. Misalnya kan ada orang yang maunya burgernya pakai keju atau ada yang mau pakai sapi ada yang mau pakai ayam. Ada yang jangan pakai timun atau jangan pakai tomat dan sebagainya. Ada preferensi masing-masing. Tapi bukan hanya si tukang masak itu yang seharusnya mengetahui itu. Misalnya di dalam stand burger itu orang yang finance-nya atau yang ngambil bendahara atau apapun namanya kan dia juga harus mengetahui eh tadi si A itu gak mau daging sapi dia maunya ayam. Itu akan memudahkan yang namanya fit antara yang diinginkan oleh si customer dengan apa yang bisa kita berikan kepada dia. Kan bakalan kesal orang rupanya ah rupanya nih rasa rasa sapi aku kan minta hanya ayam dia bilang gak bakalan balik dia. Lalu mereka memastikan pesanan pelanggan itu yang berkaitan sama yang tadi tepat. Apakah tepat secara waktu tepat secara ingredien dan sebagainya tepat dengan apa yang diinginkan dia. Mereka memeriksa bahwa pelanggan telah menerima instruksi pelatihan dan bantuan teknis yang tepat dalam penggunaan produk. Ini berkaitan sama produk knowledge. Sudah dapat gak dia produk knowledge yang tepat? Jangan sembarangan kita bilangin suatu hal yang mungkin tidak kita mengerti. Itu gawat. Kita bumbu-bumbui dengan janji-janji palsu. Padahal produk atau servisi kita gak melayani itu atau memberikan itu. mereka tetap berhubungan dengan pelanggan. Tadi di gambar itu yang berhubungan pelanggan bukan hanya frontliner saja. Sisi kiri dan kanannya juga ada. Sehingga middle management top management juga harus mengetahui sebenarnya yang berhubungan pelanggan bukan hanya frontliner tapi kalian juga harus. Lalu mengumpulkan ide pelanggan dan meningkatkan produk layanan penyampaian pada yang sesuai departemen itu sendiri. Jadi sesuai semuanya satu per satu. Supaya kita bisa memaksimalkan customer lifetime value itu kita harus mengetahui juga yang namanya marketing funnel. Inilah marketing funnel itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengetrack dan retain si customer kita sendiri. Ini sudah jam berapa ya? Sekirah lagi maghrib sahaja. Intinya adalah bagaimana sampai kepada loyalitas di sebelah kanan paling ujung. Di saat dia bilang saya selalu menggunakan brand ini selama terlalu 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 adalah hanya kepada awareness. Saya dengar dari brand. Hanya pernah aku dengar. Tapi tidak pernah dia beli. Tidak pernah dia coba. Gimana caranya kalau seorang marketer dia harus melihat open tutorial. Gimana caranya supaya setidaknya dia duluan mengetahui atau menginginkan oke aku mau cobalah. Caranya bagaimana? Apakah dengan cara komunikasi apakah dengan cara langsung praktek depan dia atau berikan kepada dia dan sebagainya. Itu yang harus diketahui oleh si marketer bagaimana sampai kepada yang terakhir loyalitas itu. Jadi main step-nya atau langkah-langkahnya ini tadi marketing funnel-nya ini. Bagaimana mengetrack dan menretain si customer. Diawali dari mana? Diawali dari si target market kita itu harus kita ketahui itu siapa. Jadi jangan pernah membuka suatu bisnis membuka suatu usaha tanpa kalian mengetahui siapa customer kalian itu. Siapa customer-nya? Semua orang Pak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin berhasil kalau misalnya kita selalu bilang customer saya itu semua orang di dunia ini atau semua orang yang ada di Indonesia. Mustahil. Kenapa? Karena perilaku orang berbeda-beda. Tidak satu orang menyukai produk yang sama semuanya. Kita berapa? 270-an juta orang semuanya memiliki handphone yang sama. Kan? Tidak. Semua menyukai restoran makanan yang sama. Kan? Tidak. makanya harus kita ketahui pasar kita customer kita itu siapa. Untuk memanage itu supaya dia itu retain dia tidak churn atau dia lari kepada orang lain churn itu ya lari kepada pelanggan lain kita harus memanage customer base-nya kita. Menganalisis kembali apa sih yang penting bagi si customer. Saluran mana sih yang sebenarnya membantu kita sebagai pemasar untuk mengelola kelompok pelanggan tersebut. Bentuklah variasi-variasi loyalitas, profitability, risiko, dan faktor-faktor yang lainnya. Dan pada akhirnya mengetahui betul yang diinginkan. Itu seperti apa? Reducing the rate of customer detection. Ini salah satu yang paling penting. jangan sampai ada customer yang terakhirnya itu lari. Kan itu. Kita betul-betul harus kita reduce itu. Atau dia itu bukan lari lagi. Enggan pun kembali. Nah itu gawat. Itu biasanya gara-gara ada pengalaman buru. Kayak saya ada pengalaman buru dalam salah satu bank yang ada di Indonesia. Nggak akan pernah saya kembali lagi kepada mereka. Letak kesalahannya bukan di saya tapi di mereka sendiri. Tapi mereka insis mereka itu nggak salah. Padahal terbukti salah. Mana mungkin orang mau balik lagi sama mereka. Duit kita dikelola sama mereka tapi terakhirnya salah. Defect kan? Jadinya nggak akan mau kembali. Baru bagaimana mengingkris the longevity of the customer relationship. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita itu bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Apa nggak senang kita pas kita rintis pertama kita jadi baru buka stand, tiba-tiba si customer ini saking loyalnya dia, karena relationship kita bagus, bisa kita punya toko atau kita punya perusahaan besar, dia tetap menjadi pelanggan nomor satu. Itu luar biasa bagus berarti customer relationship yang dijalankan. Enhancing the growth potential to each customer through share of wallet, cross-selling, up-selling. Ibaratnya kayak gini, kita tanpa kita bilang sama mereka, mereka melakukan aktivitas pemasaran itu sendiri dengan niat mereka sendiri. Itu yang bakalan program-program seperti share of wallet, lakukan cross-selling antar media dan sebagainya itu dilakukan. Atau lakukan up-selling itu dilakukan. Making low profit customers more profitable or terminating. Ini juga harus kita sadari, ini juga terjadi di bisnis kami. Di tahun ini, kami kan dulu membuat layanan produk kami itu lumayan bervariasi. Jadi antara customer yang middle class ke bawah ada layanannya, servisnya, sama yang middle class ke atas, sama yang betul-betul kelas atas. Itu ada range-nya. Permasalahannya, udahlah yang low profit customers ini sedikit, mereka nggak terlalu banyak atau banyak permintaan. Sehingga tahun ini aku bilang, ini nggak perlu kita tahankan, kita terminate aja. Nggak perlu kita ada layanan yang low class. Kenapa? Karena nggak menguntungkan sama sekali. beda kalau misalnya dia rupanya low profit, tapi banyak customer-nya itu nggak masalah. Tapi sedikit. Jadi untuk apa diperlahankan. Fokus terakhirnya kepada yang high profit customer yang terakhir itu. Kita bakalan memfokus kepada yang memang memberikan profit kepada kita yang lebih tinggi. Yang bermanfaat atau yang mempunyai benefit jauh lebih tinggi kepada kita. Itulah makanya kita harus membuild yang namanya loyalitas. Berinteraksi kepada si customer secara dekat. Bukan hanya sekedar mereka beli, habis itu kita kasih discount, itu bukan berinteraksi langsung dengan si customer. Karena di satu sisi kalau satu sisi dari kita mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak kita ingin. Kita maunya yang lebih. Dan kadang-kadang juga dari sisi customer. Kenapa diberikan discount? Aku kan bisa bayar. Kadang-kadang ada yang tersinggur seperti itu. Makanya saya memberikan discount itu bukan suatu program loyalitas yang bagus kalau menurut saya. Nah yang kedua setelah kita melakukan interaksi terhadap customer, kita harus mengetahui bagaimana yang membuat itu menjadi suatu program. Bentuk loyalitas program itu bermacam-macam. Kalau seperti Harley Davidson itu membuat komunitas. Sama halnya seperti Fortuner ada komunitasnya, Vespa ada komunitasnya, Honda NMAX yang gede-gede itu juga ada komunitasnya. Itu kan sebenarnya itu customer relationship guys. Itu juga lahir, believe it or not, itu bukan dari komunitas pengendaranya tapi diinisiasi oleh perusahaan itu sendiri. Klien buatlah komunitas. Nanti kami bakalan bantu ini dan sebagainya. Yang terjadi apa? Mereka selalu beli barang-barang si produk itu. Misalnya kayak Harley Davidson. Orang bukan hanya beli motornya saja. Terakhirnya beli kaosnya, beli tali pinggangnya, jaketnya, topinya, semua mereknya Harley Davidson. Sama kayak NMAX. Honda NMAX dan sebagainya. Karena ada komunitas itu. Mereka selalu buat branding di situ. Kami komunitasnya Honda. Beda sama NMAX Honda atau Yamaha? Aku selalu enggak tahu. Yamaha, Pak. Salah rupanya. Kalau Honda apa ya? PCR ya? Apa sih? PCX. PCX, Pak. kan beda itu kan? Tapi ada komunitasnya masing-masing. Nah, salah satu cara orang melakukan yang namanya customer loyalty program. Bisa orang bisa mengendarai sama mereknya semua. Ini kompak ya. Sama kayak sepeda. Sepeda kan juga kayak gitu. Satu merek sepeda komunitasnya. Misalnya istri saya dia penggila sepeda kan. Dia komunitas sepeda federal. Nah, dia bakalan sama sama orang-orang sepeda federal. Komunitasnya. Terakhirnya, apa yang terjadi? Branding merek itu jadi naik. Image-nya jadi naik. Itulah marketing. Di saat orang mengenali merek kita itu jauh lebih besar. materi kita pada sore hari ini. Ini sebentar lagi mau maghrib. Kalau boleh dibukakan kameranya supaya saya bisa lakukan screenshot aktivitas perkelian kita. Sebelum lupa, tadi hampir lupa. sambilan jika ada yang mau ditanya silakan guys. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini silakan. cukup ya? Ya, cukup. Zip. sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanya guys? Silakan. Tidak ada Pak. Cukup. Cukup. Ya juga karena nanti lagi sudah maghrib. Jadi itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di pertemuan kita yang kelima di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Walau wabarakatuh bersama -wabarakatuh. 강ni d scorpion bayi selamat menikmati